Par 12, Bapak ini datang dengan keluhan, pipinya bengkak, bahkan mulutnya berbau. Terus pas diperiksa, ternyata di giginya itu memang bengkak, karena lubang, setelah itu kayak ada gerak-gerak gitu. Dokter berusaha merawat giginya. Awalnya giginya itu dilubangin, yang hitam-hitam kayak gini dikeluarin, agar giginya itu bersih karena mau dilakukan penambalan gigi nih. Setelah dihilangkan kerak-kerak gigi, atau yang ada hitam-hitamnya kayak gini, giginya dibersihinkan. Kemudian giginya disinarin gunanya untuk mematikan semua bakteri-bakteri yang ada di dalamnya. Kemudian diisi sebagai penambal gigi, terus disinari lagi agar penambal giginya itu bersih, kemudian dipasang gigi palsunya, terus dilap pakai kapas kayak gini, kemudian disinari lagi. Nah setelah itu, giginya itu yang lain juga dibersihin, bagiannya bengkak kayak gini, diiris, dan ternyata keluar tuh, banyak banget belatung-belatungnya kayak gini. Setelah itu dikasih obat, terus sembuh deh, jangan dipakusah gigi ya guys. Suatu hari, ceweknya main di hutan nih, dia nggak sengaja jalan nggak pakai sepatu. Dia nginjak sebuah jamur liar, akhirnya jamur itu bahaya banget, kakinya jadi tumuh jamur kayak gini. Nah habis itu dibersihin, terus disuntikin obat bius nih, karena jamurnya mau ditarik. Akhirnya keluar, bahkan akarnya juga keluar, terus dilaserin supaya cepat kering. Nah bagian sebelah juga kayak gitu, habis dicabut, darah-darahnya dilapin pakai kapas, terus dilaserin kayak gini. Nah selanjutnya, dikasihkan sebuah krim obat anti jamur. Bagian kaki bawah juga dibersihin awalnya, habis itu dilap, bagian yang kapalan kayak gini, diiris nih. Supaya kapalannya itu menipis, jadi nggak kapalan lagi deh, semuanya dilain kayak gini ya guys. Selanjutnya, dilaserin nih, supaya bagian dalam juga akar-akarnya dari jamur tadi itu pada metong. Terus dikasih obat jamur deh, nah selanjutnya dibersihin bagian muka. Kemudian dilap, bekas jamur yang kering kayak gini, diambilin pakai pinsel, terus direnam kakinya terus sembuh deh. Semoga kita sehat selalu, yang like, komen, amin. Aku doain, cerita-ceritanya terkabut. Suatu hari, ada seekor penyung yang melembatkan seorang gadis nih, sama warga garis itu dimandiin. Kemudian, dilihat ada hewan laut yang nempel tuh di mukanya. Si bulu babi sudah berhasil nih diambil, tapi wanita satu ini agak susah sih. Bahkan sampai harus diambil satu persatu pakai pinsel kayak gini, sampai akhirnya pakai tang baru keluar deh. Nah, kemudian luka itu dibersihin. Pas dipencet, keluar tuh kayak cacing panjang-panjang gitu guys. Habis itu diambil kan akar-akarnya, kemudian dilap pakai kapas. Bagian yang bulu pakai kayak gini, dipetusin setelah keluar cairannya, dilap pakai kapas nih. Bagian pipi yang kena bulu babi dipencet keluar cairan kuning, habis itu disinari pakai cahaya lewat kaca pembesar. Nah, keluar tuh bulu babinya, diambilin semua kan. Terus bagian kuning kayak gini juga diambilin. Pakai alat kayak gini guys, runcing, bengkok gitu. Habis itu dipencet lagi, keluar cairan kuning kan. Habis itu dilap. Tak lama kemudian dibuatin sebuah ramuan. Dan ramuan itu diolesin di mukanya, supaya luka itu cepat kering. Nah, habis itu ternyata lukanya memudar guys. Bagian jidah dan pipi yang luka dikasih masker juga, akhirnya sembuh deh. Ngomong-ngomong yang nempel tadi hewan apa aja ya? Coy ini dengerin musik pakai headphone nih. Tiba-tiba dari telinganya keluar cairan, bahkan kotor banget karena sakit dia beri ke dokter. Sesamanya di sana, dicek telinganya kotor dan ada hewan. Habis itu dibersihin telinganya kan. Nah, pas mau diambil hewannya, ternyata hewannya masuk lagi. Terus disuntik obat bius, karena bakalan diambil pakai alat kayak gini. Alatnya disemprot dulu pakai alkohol supaya steril. Nah, ternyata diambil keluar tuh lipannya guys. Dan selain lipan, ada juga anak-anak lipan atau ulat-ulat lainnya. Diambilin tuh semuanya kayak gini. Habis itu diambil sebuah alat, disemprotin desinfektan. Kemudian dipakai untuk ngebersihin telinganya yang kotor. Yang bagian kotor ini dibersihin, disisirin tuh. Bagian kotor yang udah terlepas, diambilin pakai pincet kayak gini. Dikeluarin tuh semua kotor-kotorannya. Bagian di dalam, disisirin juga pakai alat yang panjang. Kemudian telinganya itu cuci pakai cairan. Dan diolesin sebuah obat. Agar yang bagian luka di dalam telinganya itu cepat sembuh. Akhirnya telinganya bersih deh. Jangan like dan subscribe, aku doain uang jajahnya nambah ya. Bapak ini kerjanya tukang las. Selama-kelamaan matanya itu sakit, kena cahaya. Nah, sampainnya dia ke rumah sakit tuh. Sebelum melakukan pengobatan disuntik di obat bius, dikasih obat mata. Karena matanya kabur, dikasih mentimun, disemprotin obat. Habis itu dibersihin pakai kapas. Dan setelahnya, dipencerni pakai kapas yang udah digulung pada klem. Dan ternyata keluar cairan kuning-kuning dari matanya. Habis itu dikasih obat, diosapin ke mata. Dan disemprot lagi sama obat nih. Habis itu dilap lagi. Habis itu, bagian mata yang muka di bawah ini diiris. Dikeluarin cairan ada di dalamnya. Ternyata ada cairan kuning bercampur darah. Habis itu, bulu janggutnya dibersihin nih. Dipakekan krim, terus dicukur. Nah, setelah itu disemprotin lagi krim. Kemudian dilap deh. Ternyata di matanya masih ada mentol-bentol. Ya, mentol-bentol kayak gitu. Dipelutusin pakai jarum nih. Setelah keluar semua cairannya, dilap lagi pakai kapas. Terus dikasih obat. Obat mata ya. Obatnya diusapin di pinggir-pinggir mata. Kemudian ada juga ditetes dalam matanya. Ngomong-ngomong kalau nonton HP jantau dekat. Supaya matanya nggak sakit. Terima kasih telah menonton.